Masuk foto kan, durian anak bisa ya? Iya, dia lalu. Setelah diotopsi di kamar jenazah rumah sakit Oto di Tabatam, Kecamatan Sekupang, keempat jenazah anak-anak kampung Durian Bengkong yang meninggal dalam mobil sebaru rongsokan kini diserahkan via kepolisian kepada keluarga mereka masing-masing. Tangisaru mewarnai keluarga korban saat keempat jenazah, yakni Maria Madalena Yelsten Fenge, Aprilius Amamado, Wihal Minus, dan Yosep Kosmos dimasukkan ke dalam peti dan kemudian ditutup. Untuk dibawa pulang ke rumah duka di RT01 RW06, Sungai Panas, Kampung Harapan, Kecamatan Bengkong. Sebelum dimasukkan ke dalam peti, via keluarga memasukkan pakaian mereka ke dalam peti jenazah sebagai ungkapan selamat jalan. Tepat jenazah kemudian dikawal mobil patwa dari Polresta Barelang hingga sampai ke rumah duka. Menurut Novi, dokter dari Polde Kepri, hasil otopsi akan diumumkan satu minggu kemudian, karena hasil otopsi masih akan dicek di laboratorium Mabes Polri. Niklas Semunmama dari Batam mengabarkan.